Kita jumpa lagi di Top Pipe, kumpulan 5 berita terpopuler di portal inews.id. Saya Latif Sregar, inilah Top Pipe. Gunung Tangkupan Perahu di Subang, Jawa Barat yang selama ini tidur, akhir pekan lalu batuk. Erupsi Gunung Tangkupan Perahu menimbulkan kolom abu setinggi 200 meter. Gunung di Jawa Barat yang menjadi area wisata yang ramai setiap akhir pekan tersebut, batuk-batuk setelah lama tidak kedengaran aktivitasnya. Menurut ahli pulkanologi, batuk tersebut hanya menimbulkan uap dan abu yang merupakan letusan priatik. Meskipun tidak berbahaya, para wisatawan dilarang untuk mendekat karena bisa terimbas dari abu atau panik saat kejadian erupsi. Sehingga gunung tersebut selama satu pekan ditutup untuk kunjungan wisata. Jenazah Bripka Rahmat Effendi korban penembakan oleh rekan sesama polisi tiba di Rumah Sakit Polri, Kramajati, Jakarta Timur, dini hari tadi. Sejumlah anggota polisi turut mengawal kedatangan jenazah korban sejak dari lokasi kejadian di Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Cimanggis. Jenazah Bripka Rahmat akan langsung diotopsi tim forensik rumah sakit. Seorang anggota polisi meninggal dunia karena ditembak oleh anggota polisi lainnya. Bripka Rahmat Effendi yang menangkap seorang pelaku tawuran dan membawanya ke kantor polisi, ditembak sebanyak tujuh kali oleh anggota polisi lain yang datang ke kantor polisi tersebut untuk meminta pembebasan si pelaku tawuran. Karena Bripka Rahmat menolak untuk membebaskan, maka Brigadir Rangga Tianto emosi. Dia lalu mengambil senjata dan tujuh peluru dari sembilan peluru yang ada di pestol tersebut ditembakkan membabi buta ke tubuh Bripka Rahmat. Itu adalah salah satu fakta yang mengejutkan dari penembakan itu. Karena tujuh peluru ditembakkan membabi buta dari kepala, dada hingga kaki. Dan fakta mengejutkan lainnya adalah si pelaku ternyata dinyatakan sehat untuk memegang senjata api. Pelaku, Brigadir Rangga Tianto terancam dipecat dari anggota kepolisian dan dia juga harus menghadapi tuntutan hukum. Kecelakaan maut terjadi di Karawaci, Tangerang. Di tengah kemacetan, sebuah mobil minibus yang melintas membawa penumpang empat orang dewasa dan satu orang balita, tiba-tiba ditimpa oleh truk bermuatan penuh tanah yang terbalik. Beratnya truk yang bermuatan tanah tersebut membuat bodi minibus rata, tak berbentuk. Kecelakaan itu menimbulkan empat orang tewas dan satu orang selamat. Ajaib, balita tersebut justru bisa selamat padahal kalau melihat kondisi mobil sulit untuk percaya bahwa ada yang selamat dari dalam mobil itu. Diduga kuat, balita tersebut dipeluk oleh ibunya atau terjatuh ke bagian kaki. Sehingga pada saat warga datang untuk menolong, balita tersebut masih dalam keadaan hidup. Pembentukan Komando Operasi Khusus TNI menggerakkan gerbong mutasi di tubuh TNI. Ada 33 perwira tinggi yang mutasi bersamaan dengan ditunjuknya Brigjen Rohadi sebagai Panglima Komando Operasi Khusus TNI. Rohadi sebelumnya adalah Direktur A. Bais TNI. Komando Operasi Khusus tersebut merupakan amanat dari Presiden untuk membentuk sebuah pasukan khusus yang terdiri dari 3 matra TNI. Ada Kopassus dari Angkatan Darat, kemudian Paskas TNI Angkatan Udara, dan Detasemen Jala Mangkara dari TNI Angkatan Laut. Komando Operasi Khusus TNI itu akan bergerak banyak untuk penanggulangan teror. Sebelumnya di era Panglima TNI di jabat oleh Muldoko, Komando Operasi Khusus ini sudah dibentuk. Tapi anggotanya lebih kecil dari koopsi yang saat ini. Untuk Anda yang menyukai naik sepeda, berhati-hatilah. Di Malaysia, seorang pria berusia 34 tahun kecelakaan menyebabkan alat kelaminnya terjepit di antara gear dan rantai sepeda. Pria tersebut lalu datang ke kantor pemadam kebakaran dengan membawa serta sepedanya. Petugas pemadam kebakaran yang melihat kejadian ini ketakutan. Lalu kemudian mereka tidak bisa menolong tapi membawanya ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit, pria tersebut dioperasi oleh dokter. Lewat pembedahan yang ringan, alat kelamin tersebut bisa dilepas dari rantai sepeda. Tidak ada kejadian apa-apa yang menimbulkan alat reproduksi pria tersebut. Tapi tetap saja Anda harus berhati-hati. Itulah 5 berita terpopuler di pekan ini di portal ainus.id. Baca terus portal ainus.id untuk mendapatkan berita-berita populer dan inspiratif. Saya Latif Sregar, pamit.